Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Muhammad 16 nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara pasang CCTV Wifi yang bisa disambung ke Wifi nah buat teman-teman yang belum tau simak videonya sampe selesai biar gak gak paham nah untuk cara ini tuh berlaku untuk semua CCTV yang bisa disambung ke Wifi jadi caranya tuh gak beda jauh hanya mungkin beda dari aplikasinya aja nah untuk langkah pertama teman-teman masuk ke Flystore untuk CCTV rata-rata aplikasinya yaitu P380 nah teman-teman download aplikasi P380 lalu install dan tunggu sampe installannya selesai nah setelah installan selesai teman-teman buka aplikasinya, nah kalau misalkan aplikasinya udah kebuka teman-teman harus login atau yang belum pernah daftar teman-teman harus registrasi, nah kalau misalkan belum punya teman-teman klik registrasi terus teman-teman daftar melalui email teman-teman, masukkan email dan wilayah teman-teman misalkan kita di Asia, di Asia aja tulis, nah setelah itu teman-teman klik next terus nanti teman-teman bakalan diminta kode verifikasi masuknya ke email setelah konfirmasi kode verifikasi udah deh masuk tinggal teman-teman nambahkan perangkat seperti ini, klik tambah perangkat nah nanti teman-teman disuruh scan barcode yang ada di CCTV-nya nah biasanya di bagian belakang atau di bagian pinggir CCTV-nya lanjut teman-teman scan barcode-nya nah setelah berhasil terhubung teman-teman harus aktifkan titik lokasi atau Google Map-nya jadi kalau misalkan teman-teman di luar rumah teman-teman bisa pantau dari aplikasinya nah setelah itu teman-teman hidupkan untuk CCTV-nya nah ini ya untuk CCTV-nya udah hidup udah nyala langkah selanjutnya di aplikasi yang tadi teman-teman masuk ke wifi atau jaringan yang sama jadi CCTV ini bisa masuk lewat hotspot dari handphone bisa juga dari wifi kalau misalkan ada wifi di rumah nah setelah itu teman-teman masuk ke jaringan CCTV-nya jadi otomatis CCTV-nya tuh terhubung ke wifi kita nah setelah klik konfirmasi CCTV-nya sudah terhubung dan siap digunakan nah ini ya untuk CCTV-nya tuh dia udah terhubung ke aplikasi P380 tinggal teman-teman izinkan terus klik-klik aja ya sampai selesai atau next atau bisa juga dilewati juga boleh nah setelah itu teman-teman harus buat paspor untuk akun CCTV-nya ini nah untuk paspornya tuh bisa sama kayak yang tadi di email atau bisa juga berbeda kalau saya disamain sama yang tadi loginnya lanjut konfirmasi nah untuk CCTV-nya udah terhubung ya nah kalau udah gini bentar saya balik dulu ya biar enak nah ini untuk layarnya udah saya balik ya jadi kalau misalkan udah terhubung kayak gini teman-teman bisa ngendaliin bisa ngontrol muterin CCTV dari jarak jauh walaupun teman-teman gak lagi di luar rumah yang terpenting CCTV yang di rumahnya tuh terhubung ke jaringan nih saya gerak-gerakin ya nah CCTV-nya tuh ikut gerak kayak gitu ya nah untuk aplikasi ini bisa beberapa perangkat ya jadi kalau misalkan teman-teman mau nambah perangkat tinggal lakukan yang seperti tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati